It's vlog, 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 Winding Selamat siang semuanya Sekarang Minjau udah ada di Kuber Dan Minjau langsung pergi Ini sebenernya udah siang sih sekitar jam 1.40 Terus tiba-tiba deh aku ngabarin gitu Ternyata si bang statement yang aku bikin kemarin Itu Hilang Jadi aku harus bikin lagi sekarang Dan ya akhirnya formnya harusnya dikirim hari ini Tapi gak bisa Kayak form bisa segala macem Jadi kayak aku pergi lagi ke bank Untuk nge-print segala macem yang harus di-print You know how best I am right now, right? And then also kayak tadi pagi aku sebenernya harus ngedit Ternyata aku dilanda dengan problem metika yang lain lagi gitu ya Kerjaan yang lain biasa Minjau tekan adu mulut ina inu dulu Sekitar 2-3 jam Jadi aja gak sempet Terus tiba-tiba Minjau harus ke bank Lala Lili pergilah Minjau Terus sekarang lagi di jalan 1.40 dan si bang tutup jam 3 Minjau gak tau apakah Minjau bisa Bisa Nyampe sana tepat waktu atau engga Like Hmm Hari ini It's just a mess You know, Minjau udah Punya bayangan dari kemarin Apa yang harus Minjau lakukan hari ini Dan semua Banyak sebenernya Tapi semuanya kayak ketunda Jadinya ketunda jadi besok Kayak misalnya mirip-mirip paket kan kemarin Kayaknya vlog kemarin Which is telat uploadnya Because Minjau sekarang aja belum ngedit Setelah lagi Minjau mau Kayak setelah ada di bank deh Gue baru ngedit dan nge-upload And yeah Di sana di vlog itu kan Minjau bilang bahwa Minjau harus ngirim paket segala macem Hehehe Harusnya sekarang Hari ini But it's just already a mess So I can't do that But yeah I'm still holding up Gitu ya Walaupun mood gue udah berantakan Dari pagi jujur Ini-ini senyum Hehehe Agak lumayan Takit nih senyumannya Gue dari tadi udah mau breakdown gitu Kayaknya semuanya hari ini tuh Salah aja Gue gak ngerti kenapa Kayak salah aja gitu Sekarang harus Ini bentar lagi hujan lagi mendungan Hebat banget Ini keliatannya aja cerah Tapi kayak ini bener-bener banget And anyway Oh iya Minjau juga bakalan ketemu sama Kak Francesca At Working with Monoliths Untuk Ngebalikin si Barang-barang yang Minjau pinjem kemarin-kemarin Udah lama Cuma Minjau belum sempet balikin Jadi hari ini Minjau bakalan balikin And probably I will just hang out With her Minjau aja sampe belum makan dari pagi Gila gak sih Kayak gue bakalan makan sambil gue ngedit deh Kayaknya di PP nanti And yeah Update pertama ya Makanya dari pagi ini Belum sempet nge-vlog Because like My mood is such a chaos You know It's just a mess And I can't just Take out the camera And talk to you guys In the morning Because of that Gitu So Makanya Vlog yang ini Mulainya agak terlalu siang juga And anyway Minjau bakalan pergi ke sana dulu Minjau akan melakukan itu Minjau udah siap nih gearnya Udah laptop You know Hard disk Semua disini Kayak udah mau minggat Kayak gue bakalan kerja Gak akan di rumah deh Ini udah fix Gue gak bakalan balik ke rumah Lalu bakalan Nabisin waktu lagi Jadi gue bakalan dari bank Karena banknya deket PP Jadi gue pergi ke PP nanti Sambil makan juga segala macem Sambil nemuin Kak Francesca juga So hopefully Mulai dari sekarang Harinya Minjau tidak rusak Amin Itu adalah Permintaannya Minjau untuk hari ini Tuhan Ingatkanlah So aku baru beres Apa namanya Urusan banknya Dan tadi ceritanya parah banget Jadi ceritanya adalah Minjau pergi ke Minjau kan harus pergi ke kantor cabang utama Karena Minjau butuh tanda tangan Si pejabat banknya lah Gitu kan Dan itu hanya ada di kantor cabang utama Ada sih di kantor cabang pembantu juga Cuman belum tentu ada Ngerti gak sih So I couldn't take the chance So I choose KCU ya gak sih Jadi pas aku pergi ke KCU Aku masukin ke Uber kan Kayak Oke KCU Jakarta Sudirman Tau tau muncul lah di EJBD Ucis di Aja apalah gue gak tau And then Pas nyampe kesana Terus gue tanya Mas ini kantor cabang utama kan BCA nya Pas lagi kayak In-in mobil gitu loh Kayak apa ya namanya Masukin Masuk mobil ke dalam gedungnya gitu kan Diperiksa dulu kan tuh sama Satpam Gue tanya ke Satpamnya Mas ini kantor cabang utama bukan BCA nya Terus gue bilang bukan mbak Ini kantor cabang pembantu Terus gue kayak Hah? Salah lagi ya Dan itu kira-kira udah sekitar jam Jam 2 lebih 5 Jam 2 lebih 5 Ucis bang tutup jam 3 Ya gak sih Panik lah gue disitu Terus gue bilang sama masnya Mas Uber Mas boleh gak ke Kita ganti jalur nih Gitu kan Oh iya boleh aja mbak Diganti aja di aplikasi Uber nya Terus pas gue Buka aplikasi Uber Lo tau gak Apa yang terjadi Anjir Emang bener-bener hebat Jadi yang terjadi adalah Pas gue buka aplikasi Uber nya Ternyata trip nya itu udah selesai Disana sepertinya Gue gak ngerti Jadi harus mulai trip baru lagi Gue panik gue Dan pada saat itu gue gak pegang cash sama sekali Jadi gue udah gak bisa Dan gak ada waktu Oke Yang penting waktunya kan Jadi udah Mas boleh gak mas Kita pergi ke Yang benar Ketempat yang benar Terus aku Transfer aja deh uangnya Ternyata bisa di transfer Oke Akhirnya kita jalan nih Dan jalannya Boy Diputer-puter Boy Gila Diputer-puter Si Arahnya Karena Dari PP Menuju ke kantor cabang utama ini Kita harus balik lagi ke area Senayan Itu Untuk muter balik Ke Semanggi lagi gitu Kayak jauh lah gitu Sekitar ada 25 menitan lah gue butuhnya Untuk bisa sampai ke kantor cabang utama Yang Akhirnya Setelah Itu gak cuma itu aja Itu macet juga Karena ada pembangunan MRT lah Gue gak ngerti lagi Terus Ada jalanan yang ditutup pula Itu gue bener-bener udah breakdown banget Gue ngerasa hari ini bener-bener sial banget Sesial-sialnya gue Gue gak tau lah kenapa Terus Akhirnya Gue udah putus harapan di Di Jalan Sudirman Situ Di Jalan Sudirman Gue udah putus harapan Terus gue Ya udah lah gue turun Gue turun aja deh Kalau misalnya gak jadi gak jadi Gak jadi gitu Eh tau-tau Nyampe 10 menit Sebelum Banknya tutup Dan gue lari-lari dong Kedalem banknya Terus gue udah Mas Mas Referensi Surat Referensi Gimana ya Mau bikin Gue udah gak bisa ngomong kan Udah deg-degan banget Oh ya mbak silahkan Bisa-bisa-bisa gitu kan Kayaknya udah tau banget gitu Terus Pas gue duduk Ke Si tempat Apa Customer service-nya Gue inget banget Namanya Mas Aan Thank you banget Mas Aan Dia yang ngebantuin gue Untuk bikin Si suratnya Terus gue akhirnya curhat ke si masnya Segala kesialan gue hari ini Sorry ya Mas Aan ya Kalau misalnya Anda menonton video ini Terima kasih Oke Dan sekarang Sekarang Aku sebenernya kan harus Balikin barang ke si mas Francesca Eh ke si mas Gue harus balikin barang ke Kak Francesca Cuman dia masih belum bales line-nya gue So I will Just eat now Sekarang Minyo udah terlalu lapar Karena Minyo belum makan dari pagi Jadi disini Minyo berhenti lah di Starbucks Tuh Caramel macchiato Triple shot Dan Ini Makanan kesukaannya aku Yaitu tuna Whole wheat Tuna cheese whole wheat panini Oke Minyo bakal makan itu dulu Baru nanti Minyo pergi ke Pepe lagi Minyo pergi ke Pepe untuk Balikin Si itu Sambil ngeditnya Sekarang gue bakal ngedit disini Itu ya That's what I'm going to do now Halo semuanya Sekarang Minyo udah ganti tempat lagi Jadi barusan Minyo ngedrof barang Buat Kak Francesca Setelah itu Minyo pergi ketemu Ija Hai Bersema teman-teman Tadadain Tuh kan Aku udah sama mereka Kita tadi Aku sih gak makan sih Mereka makan Kerang Kerang rebusnya Tadi deket tempatnya aku Gak tau aku Ada tempat kayak gini Kita gak pernah tau ya Ada tempat ini ya Gak tau Pernah tau ya Gitu Terus Eh tapi kita suka pesen Ternyata dari sini Oh iya gitu Yang Fania Oh lewat sini Dari sini Dari sini pasti Oke Yang paling deket di sini Dan orang ini ternyata Harus balik lagi ke kantor Iya Ketinggalan Tas Hebat So ya Udah lecek banget juga Aku ini udah humid banget ya Udaranya Jadi kayak udah Hmm Cintaku Hebat Udah hinyai ya Udah hinyai banget Terus Tadi barusan Aku ngapain sih disini Gak makan segala Aku Hanya Pesan Tikat Karena aku Oh Berarti Pas aku hari terakhir vloggoin Kayaknya aku bakalan ada di Bangkok Bersama teman-teman Jadi seru banget Jadi barusan tuh aku Booking hotel Buat itu Sekalian juga Celebrationnya Engga sih Gue udah berhasil 30 hari Makanya gue kayak I should reward myself I should reward myself So ya That's what i'm going to do Minya bakalan Lebaran Yeah And then abis ini Aku gak tahu Apakah aku akan ikut dia Apakah enggak Apakah langsung pulang aja We'll see you later Mau nemenin? Mau ditemenin? Mau mau Ikut aja ikut Gimana sih? Ikut Ikut gak? Ikut gak? Biar AC nya atau dingin? Biar AC nya? Cuman buat Cuman buat gitu dong Aku ngajak berantem dia Parah Yay finally Sekarang kita udah ada deh Jadi aku tuh gak dikasih tahu Kalo Minyo Emang gak suka Sifu Jadi tadi kita makan kerang Kamu kayaknya tahu Aku gak suka kerang Dan Minyo Cuma main HP aja Setelah deket di kantor Aku belasan ke kantor dulu Sekarang ke Lotte Karena samping kantor banget Ini langsung cari makan di Otoya Yeay Kita lagi makan di Otoya Emang kamu suka ya? Emang kamu suka ya? Otoya Aku suka Iya yang kesukaan aku ya waktu itu Kan kayaknya udah ada di vlog ke berapa gitu Kedua, ketiga ya? Iya ada semua Gue gak tau deh ke berapa Cuman aku makan di Otoya Itu pertama kali aku makan di Otoya Terus aku suka Terus ngeliat ada Otoya di sini Padahal tadinya kita mau ke Mau ke Food Avenue Ke Food Avenue nya Mau makan Nasi Padang Eh atau Otoya Jadi kita makan Otoya Eh Eh Youtube Youtube Kerjanya di Tokopedia Tapi pakai kaos Youtube Youtube Gimana kantor aku menurut kamu? Oh ya tadi aku baru-baru aja ke Jalan-jalan ke Tokopedia Ke kantornya Tokopedia Masih baru sih Tapi kayak enak banget Dia meja kerjanya Ija itu Kayak dapet view gitu View Jakarta Kemacatan Jakarta Jadi senang banget kelihatnya Iya Otoya IPH Ambasador sama Winston Iya Keliatan Winston Kenapa sih? Westin Westin Winston kayaknya Winston Winston Churchill Winston Churchill Terus aku juga tadi Setelah dari sana Sempet fotocopy dulu Fotocopy KTP NPWP Buat apa? Dan juga Paspor Ya masih urusan visa gue Kayak lah kalar-kalar dah Aduh Tidak dikerjain Kan sesuatu yang berat Kalau tidak dikerjakan Itu akan terasa ringan Betul kan? Betul Ya akhirnya udah dikerjain aja Emang aku tadi Sekalian Terus Yaudah Gara-gara aku Kayak baru kerasa lapar Setelah mereka selesai makan Si pas on the way ke Tokopedia gitu Itu tuh aku baru lapar Tadi tuh aku emang Gak pengennya Padahal disitu kan banyak pilihan kan Di tempat yang tadi Cuman emang lagi gak lapar tadi Pas lagi duduk Gak biasa lah cewek Jadinya aku baru kerasa laparnya Ya pas di tengah jalan Sorry ya Itu adalah pesenannya Minyo Sama kayak yang kemarin Ternyata waktu kemarin Di vlog yang kemarin Kan Minyo bilang Gak ada labunya Eh tau-tau labunya tuh Tersembunyi di bawah-bawah gitu Jadi ada Iya ada Tapi lembek gak? Enggak enak-enak kok Enak Labu kan emang harus lembek Dan aku paling suka Kalo makanan lembek-lembek Bubur? Iya I like bubur too Udah vlog keberapa ya? Yang ini ke-21 Ke-21 Wow konsisten banget ya Padahal dulu tuh Minyo paling Paling berantakan Kalo urusan jadwal tuh Susah banget Tapi setelah Setelah nge-vlog itu Jadi Jadi nanti ada alasan Jadi nyempetin gitu Iya jadi nyempetin nanti-nanti Walaupun Vlog going udah selesai Jadi Siapa tau Aku bisa lebih Apa ya Jadi udah kebawah Udah kebawah Udah kebawah Ini 30 hari aja bisa gitu Ritmenya gitu Apa ya Ritmenya udah kebiasaan Kayak ya udah deh Semoga This vlog going Could bring me good luck And Spirit To actually making Video Ya gak sih? Ya atau mungkin Apa ya Jadwal ini jadi seneng sekali Misal Ya aku cobain deh ya Aku cobain Jadi story timenya Nanti Ada videonya juga Bukan ngomong doang Ihhh seru ya Seru ya Kayaknya Hmm I miss this person so much Sudah lamanya gak ketemu Kamu tadi sial terus ya Iya Kasian Mengenaku dong Hmm Ya tadi dari tadi Minya siamu Nanti dia kayaknya Minya pas sampe rumah Minya cerita atau gimana Gue gak tau deh Tadi disini agak Agak berisik kan Kalau aku cerita disini Enggak Seru lah Oke makanannya udah dateng Tuh kan Sekarang udah ada labunya Keliatan Dia ada di atas Kamu suka labu ya Iya Terus ada Salat Ada Ada sambung Bumbo Sama nasi Lalu nasi Lalu ada acar Ya Sama miso Sama ini miso Cuma nanti aja dibukanya Biasanya kalau minya makan miso itu terakhir Dan diminum Gitu Selamat makan semua Yuk kita makan bareng-bareng Kereta api bur Jadi yang aku suka Dari Restoran Jepang Ini Restoran Jepang kan Itu tuh ada Anduk kininya Jadi anduk kininya Itu bisa ditempel Di muka Jadi ditempel aja Kayak gini Ini Jadinya Setelah makan Eh sebelum makan Muka kalian tuh udah ngerasa fresh banget Terus Apa ya Rasa lelah dari Perjalanan itu Itu langsung fresh banget Langsung hilang gitu Habis itu langsung makan Enak banget Iya gak sih Iya Betul kan Sebentar aja Halloween nih Jadi Jadi di kantor aku itu Harus Harus ada perwakilan Buat Halloween Nah cuman Nanti Waktu pas acaranya Jumat Minyo lagi ada acara di JFW Aduh Jadi Jadinya gak bisa bantuin Buat make upin aku Tapi Aku dikasih ilmu Buat 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 Make upin Jadi aku nanti bakal make upin sendiri Mungkin Gak bakal make up yang sulit-sulit Ya kalo make up muka Ceweh Kan susah banget gitu ya Hasilnya kemarin Nah lima gitu kan Kemarin hasilnya Sekarang Paling Nyobain Body painting aja Body painting Ya paling Paling apa ya Jadi Fenom sih Mau gitu Fenom Jadi ada lidahnya Terus hitam 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 Lebih gampang lah Pakai spidol 5000an juga bisa kayaknya ya Gitu No No Kenet Pakai apa dong No Lipstick Lipstick Sepanjang itu Wah Hmm Misalnya aku pakai hayatnya dulu Iya Lalu aku makan lauk Makan nafsi Baru sama ini Baru nanti Ini nya diminum Misonya Misonya Mata Sampai Mata Pada Am Itu Di so kita selesai makannya emang disini disitu bukan berbeda mau atau mau yang disini aja boleh sih itu juga kalau yang itu depan tepat-depannya Starbucks ya udah yuk terus sekarang kita mau ini tadi makanannya enak sekali sampai sampai minyak itu nyari tahu dimana atau yang paling diketahkan iyalah aku suka soalnya rasanya tuh gimana ya enggak tahu kayaknya tapi kenyal kental juga kayaknya enggak bakal enggak semua orang bakal suka soalnya sih bumbunya tuh agak pahit terasa nggak jadi nggak cuman manis doang gitu loh jadi nggak kayak cuman kecap ada pahit-pahitnya mungkin ya 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 mungkin-mungkin soalnya itu sangat banyak sayurnya dan ayamnya cuman beberapa potong doang which is gua suka banget I'm really sorry to say this walaupun kayak harganya lumayan maka mahal dan gak worth it menurut orang kemungkinan karena banyakan sayurnya sayurnya juga yang kayak labu wortel kentang kentang tomat tomat enggak sih enggak ada tomat ya apalah itu gitu loh kayak umbi-umbian gitu ya kan walaupun kayak gitu gua gua seneng gua sih menurut gua justru itu worth banget soalnya di dunia ini jarang banget makanan yang ada banyak sayurnya ya oke we going down now mau ke start pake dulu dan aku hampir habis baterai saya hai semuanya jadi Minyo lagi ngedit dan ternyata Minyo nggak ngaklus videonya karena emang baterainya Minyo abis sampai baru set juga udah abis baru aku charge gitu kan jadi ya udah aku closingnya di sini aja nggak apa-apa ya sekali-kali kayak gini pokoknya kemarin tuh aku cuman pulang aja aku nggak kemana-mana pagi aku pulang aja pulang ke tempatnya that's it and woke up this morning aku akhirnya udah beresin paket-paket yang harusnya kemarin dilakukan Oh my god finally ya abis ini aku mau melakukan aktivitas selanjutnya yang bakalan ada di vlog besok makanya jangan lupa Minyonya di subscribe oke subscribe Minyo like eh like juga and then comment di bawah and then jangan lupa follow Minyo di semua social media because it's cool okay and yeah as per usual if you like this kind of video hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on another social media under at miatigatiga alright then and I'll see you guys later bye muah